Intro Saya Jindan bin Nofal bin Salim bin Ahmad bin Jindan Ibn Syekh Habibakir bin Salim Saya pertama datang ke kota Tarim, ke Hadramaut adalah pada tahun 94 Masehi Di masa itu saat kita masuk, kita adalah angkatan pertama dari Indonesia jumlah kita saat itu sekitar 30 orang Saat kita tiba di sana, masuk ke kota Tarim, Hadramaut, saat itu Habibakir ada di kota Tarim Belum ada yang namanya dari Mustafa waktu itu Habibakir baru merintis Beliau baru merintis, sebelumnya beliau tinggal di Bayudak Kemudian juga beliau sempat melanjutkan untuk mengajar di kota Syihir Di bandar Syihir dekat kota Mukalla, sekitar 4 atau 5 jam perjalanan dari kota Tarim Sebuah rubat namanya Rubatul Mustafa Yang didirikan oleh Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Ibn Syekh Habibakir bin Salim Kemudian baru itulah Habibakir pindah ke kota Tarim Rubat di Syihir tetap berjalan Tapi Habibakir rumah beliau tinggal di kota Tarim di Hadramaut Saat Habib Umar tinggal di kota Tarim itu, kita datang Setelah sebelumnya Habib Umar memang beliau mengadakan perjalanan ke Indonesia Datang ke Indonesia ini untuk berdakwah Untuk melanjutkan apa yang diperintahkan oleh guru-guru beliau Menghidupkan kembali dakwah, ajaran Islam, ajaran Salafus Saleh, ajaran Wali Songo di bumi Indonesia ini Kemudian ketika dalam perjalanan beliau itu Beliau merekrut dari beberapa orang Terutama dari keluarga-keluarga yang memiliki peran besar di dalam dakwah di bumi Indonesia ini Dan ingin agar ada dari keluarga-keluarga tersebut Para talabul ilim, para ulama Yang anak-anak mereka, keturunan mereka Yang mengambil pelajaran dari sumbernya Dari kota Tarim di Hadramaut Maka sempat didaftarkan beberapa nama-nama Hingga akhirnya terkumpul sekitar 30 orang Dan kebetulan saya itu termasuk yang diminta oleh Habib Umar Untuk datang belajar menuntut ilmu di kota Tarim Hadramaut Haya ala al-fsalah Haya ala al-falah Haya ala al-falah Allahu aku akubar, Allah aku akubar La ilaha illallah Al-Fatihah Sebelum para murid dari Indonesia datang, beliau memiliki beberapa murid yang tinggal di rumah beliau, hingga kedatangan 30 murid dari Indonesia. Beliau menyewa rumah tetangganya untuk tempat tinggal para murid tersebut. Saat itu ketika kita tiba tahun 1994, Yaman Utara dan Yaman Selatan baru saja bersatu. Ketika kita baru datang, seminggu atau dua minggu, kemudian pecah perang saudara antara Yaman Utara dan Yaman Selatan. Perang lagi mereka, sehingga komunikasi terputus. Kemudian juga bahkan kesulitan dalam bidang ekonomi, sehingga gas pun juga tidak ada, bensin pun juga tidak ada. Penuh dengan keterbatasan, hingga untuk memasak pun juga biasanya kita dengan kayu bakar, tidak ada gas, jadi memasaknya pun juga dengan kayu bakar, dengan segala keterbatasan yang ada. Menurut Habib Jindan, pada saat itu kota Tarim sedang memasuki musim panas. Listrik hanya mampu menyala sekitar 3 sampai 4 jam. Tetapi subhanallah, dengan keterbatasan saat itu, kebutuhan pokok para santri masih bisa dicukupi oleh beliau, meskipun terkadang mereka makan dengan lauk seadanya. Tetapi, subhanallah mau perang, ataupun keadaan lagi gawat, ataupun krisis ekonomi, krisis keamanan, krisis politik terjadi, kita di kota Tarim, kesibukan kita dengan Habib Umar, belajar, menuntut ilmu, hadir majlis, berdikir, seolah itu Habib Umar tidak pernah menyinggung tentang masalah politik yang ada. Ataupun juga melimpahkan keluhan-keluhan beliau tentang kesulitan yang ada di negeri tersebut. Yang ada sebenarnya tetap kegiatan belajar, kita dicari, tetap harus hadir, kita mau sumpah, mau apapun juga, tetap kegiatan belajar, tetap hadir. Selama para santri dari Indonesia belajar di Tarim, Al-Habib Umar tidak berkunjung ke Indonesia. Hingga pada tahun 98, beliau mengunjungi Indonesia yang bertepatan dengan Hau Solo. Beliau datang membawa murid-muridnya layaknya sebuah serah terima dari guru kepada orang tua. Kemudian setelah itu, setelah tahun 98, sempat Hau Imar tidak datang satu tahun atau dua tahun, barulah kemudian datang lagi dalam rangkaian Hau Al-Syikh Habibah bin Salim.